PEMINERAL Buhh, sugernya Tak biasanya Presiden Jokowi Dodo memakai dasi berwarna kuning sesaat menghadiri KTT ASEAN Jepang di Tokyo, Jepang. Saat ditanya wak media kenapa memakai dasi berwarna kuning, Jokowi justru bertanya balik, kenapa tidak tahu maksudnya? Terkait dasi berwarna kuning, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang Jokowi kesulitan mencari dasi dan yang ada berwarna kuning. Sebelumnya Jokowi kerap memakai dasi berwarna merah, biru, atau warna gelap lainnya saat hadiri pertemuan resmi. Masa nggak tahu? Oh, nggak ada karena tadi belum cerita kesulitan cari dasi yang ada aja dipakai. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin bilang Jokowi memakai dasi warna kuning merupakan kode untuk partainya. Nurul menegaskan hal itu merupakan kode jika Jokowi nyaman bersama Partai Golkar baik di eksekutif maupun legislatif. Selain menghormati ataupun mendukung, Nurul menambahkan Partai Golkar juga terbuka untuk Jokowi Dodo. Saya kira ini bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tapi juga saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan gitu. Kenyamanan dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai. Dan kami terbuka untuk Pak Jokowi dan kita juga tahu bahwa selama ini pekerjaan-pekerjaan pemerintah itu banyak disupport oleh Golkar baik di parlemen maupun yang berada di eksekutif.